Terima kasih. Nah, kalau perlu kontak saya bisa nanti silakan dihubungi melalui ini. Dapet dihubungi langsung, orchid saya ada, sintai saya ada. Jadi kalau mau keseluruhan bisa lewat orchidnya saja. Seluruh kontak saya bisa ditemukan di situ. Oke, langsung saja ya, karena waktu kita juga tipis dan lumayan padat. Nah, terkait dengan mesin penghitungan kunjungan, ini juga adalah salah satu perangkat yang tergolong penting di dalam pengelolaan penyuntingan sebuah jurnal elektronik. Karena kita sekarang sudah tidak berbicara tentang cetak lagi. Kita akan full berbicara tentang pengelolaan jurnal elektronik. Nah, di dalam pedoman akreditasi itu ada beberapa hal terkait dengan pengelolaan penyuntingan. Yaitu registrasi pengguna pengiriman penelolaan penyunting naskah, penerbitan, pantauan jumlah citasi, dan pantauan kunjungan pengakses. Ini terkait dengan membahas sistemnya dari penerbitan jurnal tersebut. Yang kita tahu ya, yang banyak kita gunakan adalah OJS. Nah, yang akan saya bahas lebih banyak adalah tentang pantauan kunjungan pengakses. Nah, silakan dicari di pedoman akreditasi jurnal 2018. Ini ada kok di, semua yang saya cantumkan ini ada di pantauan tersebut. Nah, terkait dengan pantauan kunjungan pengakses ini tergolong dalam penilaian akreditasi dalam sub-penilaian yaitu tingkat penyabar luasan. Nah, kenapa jadi di dalam tingkat penyabar luasan ini kunjungan pengguna diperhitungkan? Karena ini menunjukkan bahwa tingkat peminat terhadap jurnal kita yang dikunjungi ini, artinya penilaian terhadap peminatan terhadap jurnal kita, ini dilihat dari kunjungannya. Waktah dapat ditunjukkan bahwa jurnal email tersebut diminati secara luas. Kemudian, seperti judul sub-penya sendiri yaitu penyabar luasan, nah salah satunya adalah penilaian pengunjung unik. Di dalam situ adalah salah satu indikasi tersebar luasannya. Nah, jenis kunjungan ini yang dinilainya terbagi menjadi tiga, yaitu kunjungan unik, kunjungan baru, dan kunjungan berulang. Kunjungan berulang ini maksudnya adalah terjadi beberapa kali pengunjung yang sama masuk ke dalam situb tersebut. Yaitu adalah bahan-bahan perhitungan terkait dengan kunjungan dari pengakses atau penginjauan kunjungannya. Nah, secara penilaian di dalam akreditasi, pentingnya kunjungan ini ternyata menjadi salah satu parameter utama, jadi bukan hanya penilaian pendamping. Karena nilai khususnya ada terkait dengan hal ini. Nilai khususnya ada, sehingga ini menjadi penilaian yang sangat diperhitungkan oleh asesor dari akreditasi. Ini nilai-nilainya ya, berarti semakin banyak pengunjungnya nilainya akan semakin tinggi. Nah, kebetulan di dalam kebijakan asesor atau tim akreditasi, aplikasi yang diperhitungkan atau dapat dinilai oleh tim akreditasi jurnal, itu adalah start counter. Memang banyak ya beberapa aplikasi web counter lainnya, termasuk yang biasanya umum dipakai adalah flag counter. Cuman itu tidak bisa dihitung secara pasti, sehingga bukan menjadi materi penilaian yang baik untuk akreditasi, sehingga yang sangat direkomendasikan adalah penggunaan start counter. Nah, untuk mendapatkan akun start counter langsung saja, bisa diklik di startcounter.com. Ini dapat dicoba secara gratis. Nah, yang jadi permasalahan, saya langsung lempar permasalahannya saja biar enak. Menjadi permasalahan sekarang adalah start counter yang dulu, itu gratis, free ya. Jadi, kita bebas ketika satu punya satu akun, kita bisa mendaftarkan banyak jurnal untuk kampus atau lembaga terkait mendapatkan layanan dari start counter ini. Yang jadi masalah sekarang adalah limitasi untuk start counter yang sekarang, itu hanya 500 besit. Lebih dari itu dia akan terkunci dan meminta update untuk fitur berbayarnya, sehingga tidak akan muncul lagi. Sehingga kita memang perlu seperti doi yang berbayar, kita mau tidak mau harus membeli layanan ini dengan membership, dengan ketentuan tertentu di dalam dolar. Nah, langkah-langkah pembuatan akunnya, yang pertama tentunya ada free account, dilanjutkan dengan ad project. Ad project ini maksudnya adalah menambahkan jurnal-jurnal apa saja. Jadi, di dalam satu akun ini kita bisa menambahkan lebih dari satu jurnal untuk dihitung oleh start counter. Jadi, tidak perlu satu jurnal bikin satu akun kerepotan sebenarnya. Nah, yang terakhir ada verifikasi terhadap penanaman kode dari start counter ini agar terbaca di jurnal kita. Langsung saja ya, biar tidak terlalu lama. Ini step-stepnya. Ini yang tiga langkah yang saya ceritakan tadi. Kita bikin akun dulu. Masukkan dulu namanya. Nama ini bisa jadi nama pribadi. Sebenarnya bisa juga. Kalau ini kan nama lembaga, bisa nama kampus, bisa nama LPPM. Ya, lembaga terkait pengelolaannya lah. Kemudian email-nya. Username mebas. Yang penting ada ini ya. Semua terpenuhi. Diconteng. Kemudian create account. Masih sama. Nah, ini sudah masuk ke tahap kedua. Ad project ini satu dulu dimasukkan jurnalnya. Ini URL-nya lengkap. Jadi, banyak kesalahan terjadi adalah tidak memasukkan URL lengkap. Hanya URL-URL utama dari jurnal tersebut. Sedangkan biasanya satu alamat kampus itu banyak jurnal di dalam OJS-nya. Jadi, spesifik benar ke halaman depan jurnal yang ingin kita dipertarkan. Project name-nya bisa ditulis sama jurnal. Country ya sesuai dengan Indonesia. Time zone sesuai dengan daerah kita masing-masing. Nah, email report. Ini bebas. Sebenarnya mau tiap minggu kita dikirimi email, tiap bulan, tiap hari, atau tidak sama sekali. Tapi sebenarnya ini saya sangat menyarankan untuk tetap dikirimi agar kita mendapatkan informasi jelas tentang visitor yang ingin kita gunakan dalam data akreditasi. Nah, kalau saya menggunakan monthly, biar tidak terlalu banyak email-nya. Kalau weekly ini lumayan banyak. Tapi, kalau pun mau, apalagi daily, ya tidak masalah sih sebenarnya. Bukan hal yang menjadi ketentuan wajib. Cuman untuk mengurangi jumlah email yang masuk, toh kita mendapat rangkumannya juga. Kalau saya lebih recommended monthly. Nah, kemudian ini juga bisa di-setting nih. Tampilan seperti apa yang mau visible counter. Ada yang angkanya kelihatan. Sering biasanya kalau Bapak-Ibu sekalian coba buka-buka jurnal-jurnal orang di sudut-sudut. Biasanya ditaruh di sidebar. Biasanya ditaruh di sidebar. Itu kelihatan kalau angkanya. Ada juga yang tidak mau. Tetapi kalau saya sarankan, mending dimunculkan. Seperti ini. Agar, karena kalau kita berbicara tentang penilaian akreditasi, umumnya, aksesor itu tidak mau susah terlalu banyak masuk ke dalam. Apa yang bisa tampil, tampilkan saja. Agar penilaian-penilaian yang dapat menambah kualitas nilai kita di dalam arjum, nah itu bisa lebih maksimal lagi. Selebihnya settingannya diserahkan kepada masing-masing. Terah mau pakai yang mana. Nah, nanti kalau umumnya seperti ini. Saya menampilkan yang umum-umum saja yang biasa digunakan orang. Nah, tampilannya nanti seperti ini. View my stat. Ini manual nih, diketik. Bukan otomatis muncul seperti ini. Bisa jadi. Nanti saya perlihatkan bagaimana apa saja yang jenis-jenis tulisan ini bisa dimunculkan. Nah, ini diconteng. Jangan lupa, kalau saya tidak menyarankan invisible tracking, karena tidak bisa terlihat secara langsung kembali ke yang tadi. Nah, ini tulisannya bisa diatur di sini. Kemudian tinggal di add project. Nah, ini setelah selesai ini, maka muncullah kode-kode seperti ini. Nah, ini harus ditanamkan memang ke dalam OGS kita. Tujuannya apa? Agar dia langsung mendeteksi seberapa besar dan seberapa jenis kunjungan sesuai dengan yang saya sebutkan di awal tadi. Kunjungan-kunjungannya kan banyak yang dinilai. Tidak hanya jumlah pengunjung saja, tapi pengunjung unik, kemudian juga pengunjung tetap, ada yang pengunjung baru, ada pengunjung berulang, nah itu perlu ditanamkan kode seperti ini. Nah, setiap jurnal, baik hendaknya memang punya satu yang ngurusin setting-setting seperti ini. Ketidaknya minimal sekali satu kalau saya santai. Tapi memang setahu saya, umumnya jurnal-jurnal kecil, jurnal-jurnal baru, yang ngerjain itu juga, yang managing editor itu juga, ya tidak masalah. Tapi kita sama-sama belajar untuk ini. Nah, saya tidak sarankan langsung copy to clickboard. Memang bisa. Bisa saja kita langsung copy, tapi saya tidak sarankan, karena kadang bisa jadi kode ini tidak bekerja. Nah, caranya supaya mudah dan bekerja, karena setelah ditanamkan ini, tetap perlu diverifikasi lagi kepada start counternya, agar menyatakan benar, bisakah start counter membaca jumlah kita tersebut. sehingga saya sangat tidak menyarankan menggunakan kode ini. Memang bisa. Kadang ada yang mau, ada yang enggak. Nah, ini untuk mengoptimalkan agar benar-benar langsung ter-copy di dalam sistem ini, maka kita bisa memilih website platformnya apa. Di sini dia tuliskan installing guide for over 70 popular platform. Nah, saya bisa cari di sini. Tapi, mengingat kepada masih banyak memang jurnal-jurnal yang berseri atau berversi lama, saya sebut saja langsung OGS versi 2, atau OGS 3, tapi versi yang tidak 3.0, bisa lah ya pakai yang ini, pakai yang umum seperti ini. Tapi kalau untuk optimalnya, karena saya pernah keba di beberapa tempat memang untuk ODS umum ini, untuk versi OGS 3.1 ke atas, itu tidak bekerja. Lebih banyak tidak bekerjanya ketimbang yang bekerja. Nah, OGS di bawahnya bisa lebih menggunakan yang ini. Nah, untuk bisa optimal, jika memiliki OGS 3.1 dan ke atas, versi yang terbarunya, bisa langsung klik di installation guide for over 70 popular platform. Langsung di sini memilih. Jadi, jangan di verify dulu. Verify ini setelah tertanam, muncul tampilannya di OGS kita baru verify. Kalau enggak nanti error. Jadi, kita pilih aplikasinya. Oke, water. Nah, di sini nanti ada pilihan. Kita tinggal pilih OGS 3. Kalau menggunakan OGS 3.1 ke atas, nanti ada pilihan banyak. Nah, kalau sudah, baru kita gunakan kodenya lebih singkat. Ya, kalau untuk tampilan sederhana, bisa ambil aja langsung kode ini. Copy to clipboard. Di mana sih menanamkannya? Nah, menanamkannya inilah makanya saya menyarankan sekali, memang setiap journal itu ada orang yang khusus menangani terkait dengan setting OGS-nya di luar dari manajemen pengelolaan penerbitannya. Nah, setelah ini di copy, jangan di verify dulu. Ingat, saya ulang sekali lagi. Verify-nya ini dilakukan jika benar-benar sudah yakin bahwa tampilan di OGS kita sudah muncul untuk start counternya. Nah, caranya gimana? Nah, kebetulan saya menampilkan hanya yang OGS 3. Masuk ke admin OGS-nya. Ingat, yang bisa mau masuk ke ini hanyalah journal manager atau editor. Nah, saya lebih menyarankan menggunakan akun tertingginya yaitu journal manager. Biar lebih mudah untuk mengeting. Masuk ke setting. Langsung pilih website. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Pilih plug-in. Kalau yang terbiasa memasukkan di sidebar, sudah apalah sebenarnya. Ini teknis betul. Memang tadi saya santai aja. Bisa saja sih sebenarnya ditaruh di footer, kemudian ditaruh di tempat lain. Tapi umumnya memang dan lebih mudahnya juga ditaruh di bagian sidebar. Nah, untuk menemukan sidebar, kita perlu masuk ke setting website dan pilih bagian plug-in. Nah, ini scroll saja ke bawah karena lokasinya di bawah. nanti dipilih pada bagian custom block manager seperti yang ditampilkan pada slide ini. Nah, custom block managernya bisa di edit. Nanti akan muncul seperti ini. Dia akan pop up. Selalu untuk settingan OJS 3 akan selalu pop up, pop up, dan pop up. Ini kebetulan di tempat saya baru ada 30. Nah, untuk menambahkan stat counter, bisa di menu yang sudah ada, boleh. Tapi mengingat OJS itu memang kadang ada permasalahan, saya tidak menyarankan seluruh sidebar itu digabung dalam satu custom block. Maka lebih baik kalau dipisah menjadi beberapa block. Nah, ini kita menambahkan nih. Add block, bisa ditulis statistik. Penamaan bebas, tidak akan mempengaruhi apapun. Terserah si pengelola saja. Bisa statistik, web statistik, atau apapun. Tidak bermasalah. Nah, penanaman dari kode ini ditanam tidak langsung di konten. Kalau di konten sini, dia akan hanya muncul kode. Nah, fitur untuk penginputan kode ada di bagian sini. Nah, kita harus melihat icon search kode yang ini. Nanti dia akan pop up kedua muncul. Nah, search kode inilah tempat yang berfungsi untuk menanamkan berbagai macam kode HTML, ataupun CSS. Jadi, kalau yang minimal sekali tidak kenal sama sekali kode-kode, tinggal copy saja lah. Kesini sederhananya begitu. Kalau memang punya keahlian lebih dan pemahaman yang pernah bersinggungan dengan kode pengrograman, minimal HTML sederhana, itu bisa di modif sedikit, kemudian diberikan warna-warna yang memperbagus tampilannya, itu silakan. Tidak ada larangan. Malah lebih bagus biasanya untuk penilaian akreditasi. Nah, yang saya tampilkan ini kebetulan contoh pembuatannya adalah untuk yang biasa. Ketika sudah, tinggal di-save, dia akan muncul seperti ini. Ini kebetulan karena baru register kan ya, jadi visitornya baru dua nih. Yang ditampil, yang contoh yang saya tampilkan. Dan sama seperti yang kita setting awal, tulisannya adalah view my step. Ingat, ini bisa di-edit sesuka hati tergantung keperluan. Saya hanya menampilkan yang umum-umum saja sesuai dengan yang tampil di website static counternya. Dan ini memang biasanya digunakan secara umum oleh berbagai jumlah. Nah, kalau sudah selesai, set, dia akan muncul tuh. Yang kita tambahkan tadi biasanya di paling bawah. Nah, ini juga tidak serta-merta muncul meskipun sudah masuk ke custom block, sudah muncul. Kita buka website OJS kita, itu tidak akan muncul masih. Karena memang perlu lagi kita masuk ke bagian lain untuk memunculkan custom block yang baru dibuat. Kita masuk ke appearance. Scroll ke bagian bawah, cari sidebar management. Biasanya ada di unselected. Biasanya dia numpuk di bagian unselected. Nah, ini fiturnya adalah drag and block, jadi bebas. Intinya, di sebelah kiri ini yang tampil, di sebelah kanan ini yang tidak muncul di sidebar. Nah, beberapa versi itu untuk OJS, dia masih nongkrong di unselected sini, sehingga tidak muncul. Atau bahkan masalahnya lebih parah lagi. Biasanya setelah kita menyimpan di plugin custom block, tersimpan di sana, tapi di sini tidak ada sama sekali. Pernah terjadi seperti itu. Ini tidak muncul sama sekali. Jadi, kita bingung yang mana yang mau di drag and drop, yang mana yang mau dimunculkan. Nah, caranya adalah refresh dulu. Karena bisa jadi, ini kan hanya tab saja nih. Memindah dari plugin ke appearance, sehingga di appearance dia belum merekam adanya penambahan custom block baru. Maka perlu direfresh lah alaman tersebut, sehingga apa yang sudah dikerjakan di plugin, dia dapat muncul di bagian appearance untuk digunakan. Nah, saya ulang sekali lagi, ada beberapa yang muncul di unselected, ada yang langsung muncul ke sidebar. Jadi, ada yang ketika di yes, dia muncul langsung nih. Ada juga yang perlu kita pindah. Nah, urutannya bagaimana? Terkait dengan urutan di sidebar, ini bebas. Mau taruh di atas, mau ditaruh di bawah. Tergantung keperluan. Ini untuk mencontohkan saja, sehingga saya taruh di paling atas, biar langsung kelihatan. Nah, ini drag and drop, ya kita tinggal geser, kemudian scroll ke paling bawah, itu ada save. Kalau tidak di save, percuma kita edit-edit. Jadi, tetap apapun aktivitas yang ada di dalam appearance, perubahan apapun yang kita mau gunakan, tetap harus scroll ke tombol save yang ada di paling bawah. Nah, ini hasilnya. Ini hasil sederhananya, kalau mau dikebawahkan seperti pada umumnya orang, tinggal di-enter saja, dipisahkan di antara kebunnya, dia akan turun otomatis. Cuma tampilan sederhananya setelah kode itu disimpan adalah seperti ini. Ini karena baru di-install tadi, saya bilang makanya jumlahnya masih tidak sebanyak yang umumnya orang lihat. Kemudian, nah setelah ini ter-install, ini sudah yakin ter-install nih, baru proses verifikasi kita perlu lakukan di dalam website start-confernya. Sehingga, saya sangat tidak menyarankan untuk meng-close bagian ini. Baiknya memang dibuat beberapa tab di dalam browser masing-masing. Jadi, ketika meng-copy kode ini, jangan di-close dulu, buka tab baru lah ya. Biar kita verifikasinya mudah, walaupun gampang saja sih sebenarnya. Tinggal login lagi, ketemu nggak untuk verifikasi. Tapi, biar tidak capek mencarinya, ini jangan di-close yang tampilan awal tadi. Tinggal klik verify. Nah, setelah tertanam tadi tuh, kalau dia tandanya berhasil ter-verifikasi, kita akan langsung dialihkan ke pada bagian halaman yang ini. Nah, ini tandanya nih. Yang dua tadi itu seperti ini. Ini bisa kalau mau di-edit, seperti ini bisa. Kebetulan ini salah satu contohnya jurnal saya itu punya dua rumah. Jadi, satu masih di penerbit, bukan penerbit ya, masih di bawah LPPM. Alamatnya pun masih pakai alamat lama. Nah, kebetulan karena sudah penerbit kampus kami itu ada, sehingga seluruh aktivitas jurnal, buku, dan yang lain itu dialihkan ke penerbit kampus. Bisa tuh di-edit ketika ada perubahan alamat, edit saja di sini. Jadi, tidak perlu bikin proyek baru. Tinggal edit, pindahkan halamannya dari yang lama ke yang baru. Jika memang ada perubahan seperti yang jurnal kami alami. Nah, ini contoh-contohnya. Ini yang saya bilang klik counter tadi. Ini tidak dihitung, ini hanya sebagai pemanis lah ya. Silahkan kalau mau ditambahkan tidak ada masalah. Ini contoh-contohnya. Nah, di sini saya ada menuliskan click here to view my state. Kalau yang tadi kan hanya view my state saja. Nah, kalau yang warna-warna ini sekedar tambahan di luar terkait dengan click counter, ini menggunakan HTML sederhana. Nah, siapa tahu ada yang pernah atau terbiasa mengutakkan HTML bisa diperindah seperti ini. Tapi umumnya tidak seperti ini pun tidak apa-apa. Yang penting tampil penghitungan-penghitungan dari start counter ini. Nah, ini tampil seperti ini. Baiknya seperti ini memang biar kelihatan totalnya seperti apa. Dan tolong memang link ini jangan dihilangkan. Ketika asesor mengklik, dia akan langsung dialihkan ke halaman counternya. Nah, ini contoh dari summary start counter. Nah, ini yang saya bilang tadi. Daily page view, average, average daily. Di sini kita bisa lihat new visitor mana. Page view-nya berapa kali. Berapa session yang ada. Nah, ini juga tidak terlalu lengkap untuk keperluan akreditasi. Tapi ketika asesor mengklik, dia akan sejauh melihat grafik-grafik ini. Bisa kelihatan ya, kita tinggal bandingkan dengan yang ada di perdemahan akreditasi tadi. Berapa visitor yang diperlukan untuk mendapatkan nilai tertentu. Nah, yang paling detail sebenarnya bukan di halaman ini justru. Tapi ada di halaman email yang dikirimkan ke kita yang report daily, weekly yang tadi. Nah, di sini kelihatan ada unique visit. Ini yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam situs di Arjuna untuk pengajuan akreditasi. Nah, ini dikirimkan kalau saya settingannya tiap bulan. Dapat ini terus. Dapat ini tiap bulan. Akumulasinya bagaimana? Dia akan terakumulasi kok. Misalkan terjadi dua rumah berbeda seperti kasus di kampus saya. Dia akan mengakumulasi terus dengan yang lama. Karena dianggap kita hanya mengupdate saja informasi. Nah, kendalanya tadi saya bilang adalah yang dulu memang full gratis. Nah, sekarang berbayar. Jadi, limitnya hanya 500 visitor. Mau tidak mau, seperti doi memang kita harus mengeluarkan dana berlebih untuk start counter. Cuman, triknya adalah saran saya tetap berkoordinasi dengan pengelola utama pengembangan jurnal kampus. Misalnya, kayak di kampus saya, itu di bawah lembaga penerbit. Nah, karena kami sudah punya start counter yang lama. Jadi, seluruh pengelola jurnal itu tinggal koordinasi. Tidak bikin baru lagi, bergabung hanya di dalam start counter yang lama tadi. Sehingga gratis terus tuh. Tidak ada yang add project, add project aja lagi. Ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Nah, nanti di sini. Nambah lagi nih, ada list kok. Nambah banyak. Saya sangat tidak sarankan jika kampus itu sudah punya start counter. Sangat saya tidak sarankan untuk membuat sendiri. Jadi, lebih baik berkoordinasi dengan yang sudah ada sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Oke, supaya tidak terlalu lama, materi saya sudah habis. Silahkan. Terima kasih atas kembalannya. Saya kembalikan kepada Mas Beza. Terima kasih atas kembalannya.